3, 2, 1 kita mulai tip cara beli rumah dari developer maksudnya begini guys, apabila anda berencana mau beli rumah dari developer hal-hal penting yang perlu anda tanyakan adalah sebagai berikut perlu anda tanyakan pertama legalitas dari perusahaan pengembang tersebut apakah pengembang tergabung dalam suatu asosiasi seperti real estate atau apersi, apakah pengembang atau developer tersebut sudah terdaftar di siring di siring atau siring www ini adalah website kemenpupera.id apabila developer setelah tergabung disini dan terdaftar legimen pupera berarti perusahaan legalitas pengembang tersebut bisa dikatakan 80% aman aman oke kita masuk ke legalitas izin lokasi dan izin prinsip karena developer ingin mengembangkan suatu lokasi untuk perumahan proyek mereka maka mereka memerlukan izin legalitas lokasi salah satunya izin lokasi atau izin prinsip izin IEMB sertifikat sertifikat apakah masih induk atau sudah dipecah sertifikat hal yang sangat urgent dan sangat penting karena kebanyakan kadang-kadang jangkau dipecah tetapi induknya saja pun masih atas nama pemilik yang lama hal ini bermasalah untuk kedepannya selanjutnya yang perlu Anda pertanyakan adalah air bersih apakah pakai pump apakah pakai sumber bor apakah airnya sama-sama dengan komplek lain serta sudah adakah izin dari PLN untuk memasang listrik di perumahan tersebut kalau dari PLN sudah ada signal atau mengeluarkan suatu surat bahwa di perumahan lokasi perumahan tersebut akan dipasang layak dipasang instalasi listrik induk gardu maka hal itu berarti izin lokasinya sudah mendekati 100% oke selanjutnya apabila masuk ke apabila masalah legalitas perusahaan jelas legalitas secara izin izin lokasi sudah jelas maka Anda masuk ke masalah teknis lapangan yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah cek lokasi Anda perlu cek lokasi ke lapangan apakah jalan lingkungannya sudah ada drenasinya seperti yang sudah ada apakah kapelingannya sudah ada apakah daerah terbebas banjir apakah lokasi akan jadi komplek rumah tersebut rumah tersebut sudah rata dari selamat berlukar apakah pengguna lingkungan sudah terbentuk Anda juga bisa lihat lingkungan sekitar proyek jarak radius berapa meter dan yang perlu diingat juga yang perlu diketahui yang penting apakah lokasi perumahan tersebut roda 4 atau mobil bisa masuk selanjutnya apakah lokasi tersebut sudah ada rumah contoh kalau sudah ada rumah contoh hal ini sangat bagus sekali Anda bisa lihat spesifikasi bahan bangun yang dipakai apa saja mulai dari pondalasi sampai kata perlu Anda cocokkan perbandingan antara brosur yang ada dengan rumah contoh apakah sesuai dengan tertulis di brosur kalau ada ketidak sesuai antara brosur dengan rumah contoh Anda perlu tanyakan kepada developer tersebut selanjutnya masalah set plan set plan hal ini sangat penting apakah set plan sudah ditandatangani oleh dinas perijian setempat karena suatu perumahan dengan di lokasi yang hektaran dan banyak ratus hektare bisa diakatkreditkan oleh bank yang disetujui oleh bank apabila salah satunya adalah set plan sudah ditandatangani oleh dinas perizinan setempat kalau seandainya Anda melihat suatu rumah yang Anda beli set plan sudah ditandatangani dan setempel izin dari dinas setempat sudah ada berarti maka periksa sebut legalitas jelas secara hukum dan Anda silakan melakukan transaksi selamat Anda sudah punya rumah baru dan kalau ada yang Anda kurang paham silakan Anda komen di bawah ini kami tunggu komentar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh